Assalamualaikum semuanya Sate Ropang Ini tuh sate rasa coklatos Buat teman-teman yang suka banget sama coklatos Wajib banget sih nyobain ini Modal cuma 14 ribuan aja Jadi 13 tusuk Boleh banget dijual harga 3 ribu ya Aku bakalan kasih tips Supaya rasa coklatosnya tuh lebih keluar Jadi buat kalian penasaran langsung aja tonton Sampai abis Langsung aja di langkah pertama Disini aku dia siapin blender Untuk blendernya aku pake blender dari Miko Ya teman-teman ya Miko 5 in 1 Ini tuh udah BPA free gitu Ini salah satu isi dari Miko 5 in 1 Itu ya teman-teman ya Dia tuh ada blender bumbunya gitu Jadi dia agak sedikit mungil Tapi walaupun mungil ini tuh multifungsi banget Karena aku gak punya gula halus Aku bakalan blender dulu gula Ini dia mesin Miko Ya teman-teman ya Kalau teman-teman mau ngeblender Jangan lupa dipasihin lagi arahnya ini ya Ini ke chopper Karena disini tuh aku butuh blender Jadi aku bakalan arahin ke blender aja Seperti ini Untuk gula pasir yang aku blender Kurang lebih 4 sendok makan Tapi kalau teman-teman udah punya gula halus Gak perlu blender-blender gula Seperti yang aku punya ya Ini kita langsung aja blender Sampai dia tuh bener-bener halus Kalau teman-teman butuh rekomendasi Blender rasa chopper Chopper rasa blender Seperti yang aku punya ini Teman-teman bisa langsung aja Klik link yang ada di deskripsi Aku bakalan kasih rekomendasi Chopper 5 in 1 ini Buat kalian Menurut aku 500 ribu Dapat banyak fungsi tuh Worth it banget Buat dibeli gitu loh teman-teman Kalau menurut kalian Gula halusnya Gula pasirnya udah halus Kita langsung aja Siapin wadah Kita langsung aja Masukin seperti ini ya teman-teman ya Lanjut Kalau gula halusnya udah masuk Kita langsung aja Tambahin 2 sendok makan margarin Sebenarnya untuk satu resep Yang aku buat ini tuh Cukup 2 kali lipat Hasil dari yang aku buat ini ya teman-teman ya Cuman karena aku gak mau buat banyak-banyak Jadi nanti adonannya tuh masih sisa gitu loh Jadi kalau teman-teman mau jualan ini Menurut aku Rotinya tuh dilebihin aja Lanjut Aku bakalan tambahin 1 butir telur Sorry banget ya teman-teman ya Tangan aku tuh Tadi ketempel margarin Udah aku cuci tuh kayak Melekat banget gitu loh margarinnya Jadi sorry banget Kalau emang ganggu mata kalian Ini untuk ketiga bahannya Kita langsung aja aduk Sampai semuanya tercampur rata Kalau menurut kalian Ini tuh udah lumayan tercampur rata Teman-teman bisa langsung aja Tambahin bahan-bahan selanjutnya Karena disini aku gak pake timbangan Cukup pake Sendok gitu ya teman-teman ya Jadi Teman-teman bisa langsung aja Siapin tepung terigu ya Gak perlu Siapin timbangan gitu loh Maksud aku Jadi kita langsung aja Tambahin 6 sendok makan Tepung terigu Teman-teman bisa langsung aja Lihat sendiri Aku bener-bener Cuman pake takaran sendok kayak gini Gak pake timbangan Jadi kalau teman-teman Gak punya timbangan Aman banget ya Lanjut Tips dari aku Kalau teman-teman pengen Coklatosnya tuh Lebih keluar coklatnya Teman-teman jangan lupa Ditambahin coklat bubuk ya Disini untuk coklat bubuknya Aku pake 1 sendok makan Pake merk Dodo Lanjut Disini aku bakalan Tambahin coklatos Menurut aku Coklatos itu kan Punya ciri khas coklat sendiri Gitu loh teman-teman Kalau di skip Menurut aku Mungkin rasanya Kurang enak ya Jadi Walaupun cuma 1 salset Aku bakalan pake coklatos Kalau semua bahannya Udah masuk semuanya Kita langsung aja Aduk Sampai semuanya Tercampur rata Untuk adonannya Aku bener-bener Pure Tidak pake air sama sekali Jadi Ini aku Tidak perlu tambahan Apa-apa lagi Cukup aku aduk Sampai merata Setelah merata Aku bakalan langsung Masukin ke dalam Plastik segitiga Teman-teman bisa Lihat sendiri ya Ini tuh Adonannya tuh Bener-bener Super banyak banget Jadi kalau kalian Mau jualan ini Ini tuh adonannya Bisa 2 kali lipat Dari hasil Yang aku buat ya Teman-teman ya Ini kalau udah Siap Kita langsung aja Siapin plastik segitiga Kurang lebih Seperti ini aja ya Kita masukinnya ya Kalau teman-teman Pengen lebih gampang Plastik segitiganya Dimasukin dulu Kedalam gelas Cuman karena Ini tuh Tim-tim mager gitu ya Jadi kita langsung aja Masukin kurang lebih Caranya seperti ini Kalau ada angin yang Mengendap di bawah Kita keluarin Biar Spacenya tuh Lebih banyak Kalau teman-teman Butuh rekomendasi Plastik segitiga Sok langsung aja Cek rekomendasinya Di deskripsi juga ya Selanjutnya Aku bakalan Siapin rotinya dulu Untuk rotinya Aku pake merek tadi ya Teman-teman ya Dan ini Rotinya Aku bakalan Potong-potong Kurang lebih Seperti di video Teman-teman bisa Lihat sendiri Ini tuh aku Motongnya Kurang lebih Satu setengah Sentian Gitu lah teman-teman Pokoknya ini aku Potongnya bener-bener Random banget Asal aja aku Motongnya Kita langsung aja Siapin tusuk sate Ini tuh bagian Ujungnya Agak susah ya Teman-teman ya Jadi kita skip dulu deh Kita pake yang Bisa-bisa aja Bisa sih Kalau pelan-pelan Cuman ini tuh Aku pengen Nunjukin ke kalian Yang gampang-gampang aja ya Kita gulung dulu Setelah itu Kita tusuk Kalau teman-teman Gak mau mubazir Lebih baik Roti yang Di pinggir-pinggirnya Itu Maksudnya aku Kayak yang coklat-coklat Itu tuh dipotong aja Teman-teman Cuman karena aku Kayak gak mau Buang sama sekali Gitu loh teman-teman Jadi Teman-teman bisa Lihat sendiri ya Ini tuh coklatnya Gak aku buang Jadi langsung aja Aku gulung-gulung Dan kurang lebih Hasilnya seperti ini Kalau menurut kalian Yang bagian pinggir itu Agak susah Itu bisa di skip ya teman-teman Jangan dipakai Tapi kalau mau dipakai juga Agak di roll gitu loh teman-teman Biar dia tuh pipi Ini tuh bagian ujung-ujungnya Yang menurut aku Dia tuh Gampang crack gitu kan Itu aku tekan-tekan Tapi tergantung Roti tawar kalian ya Kalau teman-teman Butuh rekomendasi Roti tawar Seperti yang aku punya Teman-teman bisa langsung aja Cek rekomendasinya Di deskripsi Ini tuh satu bungkus Harganya cuma Rp 9.000 Setengah bungkus Jadinya sebanyak ini ya Jadi rotinya Tidak aku pakai semua gitu loh teman-teman Soalnya Ini aja udah banyak gitu Jadi aku emang bener-bener Buatnya secukupnya aja Kalau udah kita langsung aja Gunting bagian ujung Adonan yang udah kita buat tadi Selanjutnya Kita semprotkan di atas Roti yang udah kita Tusuk-tusuk tadi ya teman-teman ya Teman-teman bisa langsung aja Lihat sendiri Caranya di video Ini tuh kayak obat nyamuk gak sih Sebenernya Walaupun gak melingkar-lingkar Kayak obat nyamuk kayak gini Tuh gak apa-apa teman-teman Ini cuman karena aku tuh Pengen merata aja ya Kalau teman-teman punya cara lain Yang penting dia tuh merata Gak harus seperti yang aku punya Soalnya nanti kalau udah di oven Bentuknya tuh gak keliatan Teman-teman dia bakalan leleh gitu Sambil kita semprotin coklatnya ini Jangan lupa panasin oven ya Kita panasin oven Kurang lebih 10 menit Pakai api gede Setelah 10 menit Kita langsung aja kecilin api Jadi api sedang gitu loh teman-teman Jadi biar apinya gak terlalu gede Setelah semuanya disemprot Maksud aku setelah kita kasih coklat semuanya Kita langsung aja masukin Kedalam oven yang udah kita panaskan Dipastiin lagi Apinya dijaga ya teman-teman ya Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu gede Kita oven kurang lebih 25 menit Setelah 25 menit Teman-teman bisa lihat hasilnya ya Ini tuh bukan bagelan teman-teman Jadi dia tuh masih Basah Dibilang basah tuh gak basah Tapi dia gak kriuk gitu loh teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri Hasilnya tuh kayak gini Jadi ini tuh rotinya gak kering ya Jadi dalamnya tuh masih basah Menurut aku Sama-sama enak sih Kalau teman-teman mau dikeringin Boleh ditambahin waktu Panggangnya Cuman aku udah bosen banget Kayak sama bagelan gitu loh teman-teman Aku mau nyobain yang baru Jadi ini Sengaja rotinya gak aku keringin ya Ini kalau udah dingin Kita langsung aja siap bungkus Untuk bungkusannya sendiri Teman-teman bisa langsung aja Cek rekomendasinya Aku tuh di deskripsi Nanti aku bakalan kasih Rekomendasinya disitu Kalau teman-teman mau beli offline Sok Lihat ukurannya di link aja teman-teman Kalian bisa langsung aja Klik link yang aku kasih Setelah itu kalian Kalau udah dapet ukurannya Sok beli offline juga gak masalah Soalnya aku lupa nih ukurannya berapa Jadi teman-teman bisa langsung aja Cek bungkusan yang aku pake ini Ini setelah aku bungkus-bungkus semuanya Teman-teman bisa lihat sendiri Jadi hasilnya kurang lebih segini Ini hitungan modal aku tuh kurang lebih Sekitar Rp14.000 ya Tapi Rp14.000 itu Adonan coklatnya tuh Masih sisa setengah gitu loh teman-teman Jadi ini tuh worth it banget Kalau teman-teman mau jualan Bisa untung 3 kali lipat gitu loh Maksud aku omsetnya bisa 3 kali lipat Ini tanpa berlama-lama Langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Seperti yang aku omongin Ini tuh bukan bagelan teman-teman Jadi dalamnya tuh masih kayak basah gitu Tapi menurut aku ini enak banget sih Apalagi coklatosnya juga gak terlalu crunchy-crunchy banget gitu Pokoknya ini enak sih Aku suka banget karena Coklatosnya tuh kayak lebih pekat gitu loh Soalnya kan aku suka banget sama dark coklat gitu kan teman-teman Ini walaupun dark coklat gitu kan Tapi masih ada manisnya gitu loh Paham gak sih Pokoknya ini tuh enak banget Buat teman-teman yang penasaran sama rasanya Jangan lupa dicobain di rumah Thank you, thank you, thank you Buat teman-teman yang udah menonton video aku Sampai abis